Jadi Imam Sibawih waktu mengguruhnya Waktu mengguruhnya, aku saking alim Imam Sibawih setelah mengguruhnya Ini aku muridnya, muridnya guruhnya Ini aku ketut kembali di Imam Sibawih Jadi guruhnya mau dikuruhnya kalau Imam Sibawih Terus alim, terus mantuk Mereka muridnya guruhnya ketut kembali di Imam Sibawih ketut kembali Akhirnya, aku ingin ilmu yang baru Akhirnya, aku ingin mengguruhnya dengan seorang guru Waktu itu guru, karena ini ombak Jadi, aku ingin ilmu, aku ingin ilmu Aku ingin ilmu, aku ingin ilmu, aku ingin ilmu Aruf Aku ingin ombak Ombaknya seorang guru, aku ingin kribik-kribik Aku ingin ngeri Akhirnya, muncullah wajan-wajan naduman Enak bu'ulun ma'fa'ilun alalah Dua, dan lalu jenengi, bahar Tuhwih, jangan bahar-bahar wakih Akhirnya, katah malih murid Cukai mutan bakar Dila jenengkan Sumalmiyahu tangkosimu ala'ar ba'ati aksamin Sumalmiyahu nuli utai piro-piro banyu ikut tangkosimu kemudian air semuanya ini terbagi menjadi empat kemudian saya berpikir dan melihat siapnya dan benar-benar saya berpikir dan saya berpikir dan saya berpikir dan saya berpikir yang berpikir yang berpikir dan saya berpikir guna ake tohir wawak utawi tohir iku al-ma'ub banyu atmu telah kukang ngaklak angkoyidin saking koyit lazimin kang lazim Hai lah air ini dibagi menjadi sekawang Hai sepindah ini suci dan mensucikan dan ini nikus samband umbah-umbah yukenek buk gawi udu yukenek tiga adus yukenek jenteng air suci mensu jikan contoh koyok air ding sing oke dua kolah utoh air kurang dua kolah tapi suci dan mensucikan arti nebi kalau kurang dua kolah hati-hati ojo sampe kenekna najis sampan tenggirupawan eten gendong damel isahisa ojo sampe kenekna najis air yang kurang dua kolah dua kolah sapiro sekitar 60 cm persegi lah jadi cowok bahasanya 60 cm kali 60 cm nikur baru dua kolah nikur nak di atas nikur pun lebih dua kolah jadi mungkin nyeduk bebas tapi kalau cukup dua kolah kok jenian jenduk nikur mungkin muda kalong jadi malik kurang dua kolah maki hati-hati ojo sampe kenekna najis lagi air sing mutlak artinya air sing mutlak nama air sopoy tau itu ah air contoh koyok air aqua air aqua jeningan gua aqua nih ada ya aqua iku kan pangga air iku jeningan suci mensu jika meskipun air sanyo jeningan suci tapi di sini pangga air sing mutlak beda dengan nyancampuri koyok teh enek banyu putih yang kaya teh yang kaya kopi malik air teh atau air kopi atau banyu semongko enek banyu bersani semongko persi semongko dan iku maki dikuak semongko nih buk pindau nanti tetap air semongko dan iku maki suci tapi tidak masuk jika bedanya nanti di sini air mutlak jenian buang ada yang jenian gua jenengi bagaimana air mutlak paham ya kaya kaya paham ya kaya kaya gitu kaya kaya paham ya kaya kaya gini kaya diku sopoy cinta dikuang tetap air banyu cinta kita dikuang tetap airания itu nanti mencek jadi ini mutlak nanti aku dan iya kaya tadi aku nak kesih masyarakat dikampur dengan susu dan air susu setelah kaya gitu ya dan ini mengatakan suci tidak mensu jika enak banyu dikei golor jentengnya jangan enak banyu dikei tewel jentengnya jangan tewel ini mengatakan suci tapi tidak mensu jika maka tidak masalah namanya itu dirubah contohnya banyu sumur meskipun jentengnya banyu sumur untuk mencetuk dikei tewel jentengnya bangga banyu sumur sama dengan aqua aqua untuk air minum yang dikei tewel jentengnya banyu sumur jentengnya banyu sumur jentengnya bangga air terang ini juga suci dan mensu jika jentengnya banyu sumur jentengnya banyu sumur jentengnya'teng benar air, tapi dikaitkan teh, tapi harus berubah dipindah dengan air, teh air susu dengan benda gelase, atau dengan sok nang gelase itu panggah air, susu itu sakit, itu benda mutlak ini air, dipindahkan nanti tetap ada air yang kedua yang pertama, kan suci dan mensucikan jadi, gawi mandi kena, dikiadus kena, di gawi wudu kena, di gawi bersuci kena yang kedua, wasani utai kambing pindu, ikut tehirun suci, mut tehirun kang yuci aki mak makruhun hukumi makruh, makruhun kang dimakruhaki, apa istiqmaluhu ngelakoni, utangguna aki, tehir di badani ing dalam badan, lafis saupi orang di dalam duduk yang kedua, nikus suci dan mensucikan tapi ada hukum makruhnya ketika digunakan ke badan kita contoh, banyu yang dipanas ini, karus rengi jadi, jeniskan enak wadah sehingga wesi sehingga umpeng sehingga ini kena dipalu jeniskan enak wadah nikus kena adai jukani banyu terus dipanas nikus mengkidamel adus hukumi makruh karna mloh jelas pengpon panas nikus mengkidamel adus nikus mengkidamel adus menimbulkan penyakit penyakit sehingga Terima kasih orang-orang maupun orang-orang anuh berikut из Hadi Sem Teman hukum haram tadi ini suci mensucikan tapi makruh digunakan ke badan dengan mengadai banyu adai fesi utawa umpreng sehingga dipalu penting ini dipanas terus mau panas makruh digunakan ke badan karena meloh melohnya jelas melohnya terus tapi tidak makruh digunakan kepakaian jadi digunakan untuk umbah-umbah boleh utawa tidak digunakan amperi anget ya jadi banyu panas yang dipanas ini umpreng utawesi digrojok banyu terus langsung digawi gak masalah umpomo maksudnya tapi nyampo ya ini yang berarti hukum makruh itu ada syarat seji adai fesi utawa umpreng utawa yang lain yang bisa dipedek dipalu yang kedua di tempat yang negorone panas jadi negoro yang umumnya penguang mas karena ada dua musim yang ketiga bukan emas dan perak kok ingin gak ada emas digawi ada banyak mungkin buat ini emas anggot di damel gitu ya masak piring kekalung jelasin emas mesti ada mesti di kekalung atau gamel gelap ini ini bahasanya bahasanya umpomo jalan gada emas bayang ini gada emas yang rupo piring terus digawi ada banyu dipanas ini banyu yang dihuri emas ini hukumnya tidak makruh ketika panas pun tidak makruh digunakan karena apa karena murninya emas murninya perak ini 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 . dan ini kek makruh tidak namun aduh mas ini ini terakhir ini karena timbul syariat hukumnya kan syariat makroh secara syarat digunakan kepada menggunakan sesuatu ada kalanya secara syariat itu disukai secara kesehatan kadangkala secara kesehatan itu makroh dokter secara syariat juga makroh di contohnya apa? kasur kasar basur bikok iman kaya ngumbi karung adek dan dengan ngumbi karung adek ini hukumnya makroh secara syariat makroh secara kesehatan jadi tidak menunjukkan kepada kalian adek ini hanya dengan karung adek kesehatan karena di nanti gelauk kan umumnya ada yang penting tidak menunjukkan kepada kalian tidak menunjukkan kepada kalian tidak menunjukkan kepada kalian nah hukumnya kan tidak menunjukkan kepada kalian hukumnya secara dokter makroh secara syariat makroh ketika yukroh tiban wa yustahabu syaraan kadangkala secara dokter ini makroh tapi syariat di sunnah ini kakiya milai ini kakiya sholat bengi jadi sholat dajud dalu ini makroh syariat di sunnah ini makroh dokter ini makroh turun sampai isu jadi dalu tiba-tiba tiba-tiba jam tiba-tiba jeding pipis terus bubuk tidak ada HP hehehe kan ada HP terus bubuk malah kapan salatnya hehehe hehehe terakhir kita lihat ini senangnya pipis drama korea hehehe hehehe mulai nanya together umumnya usumnya ada HP hehehe wakot yustahabu tiban wa yukroh syaraan kanaumi qobla sholati isyat adakalanya secara kesehatan ini disunahkan atau diperbolehkan tapi tidak ada syariat yang saya menghormati seperti turun sebelum sholat masyarakat itu saya menghormati secara syariat tapi dokternya boleh-boleh menghormati tapi tidak ada syariat saya menghormati waktu yustakha putih dan wasya'an kalfitri fisaum adakah yang cocok saja secara kesehatan ini secara syariat saya menghormati ini saya menghormati kalfitri fisaum saya menghormati buku dan berkormati jadi waktu buku ini saya menghormati ini saya menghormati tidak ada saya menghormati tidak ada saya menghormati saya menghormati banyak yang lebih banyak teh ulang biasanya ada kan ada yang menghormati ini saya menghormati ini saya menghormati ini saya menghormati saya menghormati saya menghormati saya campur satu gelas terus terus pengen itu padahal saya menghormati saya segera saya menghormati saya menghormati ini ini saya menghormati secara syariat dan secara kedokteran itu cocok diteruskan selesai 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 saya menghormati selesai tapi jika panas panggah hukum, menghukum waktarulahmilih sopannawaimamnawami adamal karo hati yang orang anani sifat menghukum maksudnya itu ya Bu, padahal terangnya itu ya nah terbunyi adamal karo hati yang orang anani menghukum menghukum menurut imam nawawi, tadi kan hukumnya makroh nah menurut imam nawawi, tadi boleh ikut imam nawawi ini tidak ada hukum makroh belas jadi banyak dipanasnya, ngumpreng, ngosi, ngotong dipanas niri tak beten hukum makroh, menurut imam nawawi dan juga hukum panas dalam jeningan damal ini juga hukum makroh ada banyu panas atau yang adem yang puwanaspol berarti godok atau banyu wadem waw kulkas ini juga ada sifat hukum makroh jadi hukumnya panggah makroh menggunakan banyu sing panas atau banyu sing u wadem jadi ingin menghukum banyu kulkas ini hukumnya makroh tapi sah, buat masalah ingin aku menghukum banyu gudukan yang panas makroh melonyoh jelas melonyoh menghukum hangat-hangat kuku jadi rodo adem dicampuri banyu adem makroh ketika hilang sifat panas sifat ademi makroh buli jadi buat masalah ingin adus banyu hangat buat masalah hangat itu termasuk banyu panas, berarti tidak masalah ngumpi kopi berarti rodo adem betul masalah kalau cipu wanas ya mungkin mungkin melakukannya hehehe bagian yang ketiga bagian yang ketiga ikut tohirun suci di napsi yang di dalam awak diwini tohir wairubu tohirun yang orang yu cek aki li guri maring liyani tohir wawawawtaimak iku alma ubanyu al mustakmal lukang mustakmal ini yang penting ini biasanya ini ini yang harus dilakukan kelintaran ini ayat 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 yang ketiga ayat 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 air mustakmal ini air yang digunakan untuk menghilangkan khadas lihat lihat air mustakmal satu untuk menghilangkan khadas jadi tidak jenengan udu ini sangat penting air mustakmal ini ketika udu karena waitu niatikan jerwati terus banyu pas waktu pertama kali terkena wajah ini aku bareng kalau niat ketika selesai basuh maka jatuan pertama dari wajah tetesan ini yang ceblok ya ini dikatakan air mustak mustakmal nah air mustakmal berarti suci tidak mensu jika titik ketika air mustakmal ini jatuh kok kene untuk nibbani air suci kurang dua kolah maka air yang kene kene ini berkena tetesan ini tetesan air mustakmal maka hukumnya mustak mustakmal air yang terkena tetesan tetesan air mustakmal tadi maka hukumnya mustak mustakmal kene wajah kan nawaitu nawaitu ini kan kalau ucapan itu hukumnya sunnah yang wajib itu niat di dalam hati jadi waktu nawaitu ini ku wafat untuk ben atini tegok berarti waktu niyati dengan jerwati pas waktu air terkena bagian wajah blacklist tetesannya ini kalau terkena cawan jeningan yang kedua maka cawan yang kedua menjadi mustak kalau mustakmal berarti tidak bisa mensujikan maka ni kalau wudhu cawan yang kedua ikut disuisi karena akan lepas seret kan air singnang telapak tangan ini dikatakan air suci tidak mensu jika karena ya dimakan mustakmal kan air untuk menghilangkan hadas pertama kan kewuduwiw karena sudah lepas dari wajah air yang kelet melekat 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 pada telapak tangan ini jeningan mustak makanya disuiriin atau dilepuk jeningan yang ada dua kolam nah tidak menggunakan langsung diadai langsung pancuran kan tempuk karo jeningan jeningan air mustak berarti makanya mustakmal jadi waktu yang penting bahasa yang kedua cawan harus dibersihkan dulu sehingga tidak ada banyak tersebut sampai tetesan wajah pertama ini 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 jadi itu sampai tetesan 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 untuk menghindari tetesan dari air mustak mustakmal mustakmal paham ya hukum mustakmal pada bagian wajah itu cuma berlaku di bahsuan perta pertama kedua tidak masuk tangan bahsuan yang pertama pertama tetesan bahasanya pertama ikut mustak ojo sampai kenek cawan yang kedua contoh bayunang gilaski coro cepluan air mustakmal maka air ini menjadi suci tidak mensu sucikan karena apa sudah cepluan atau terkena tetesan air mustak mustakmal jadi tidak bisa mensucikan kita teruskan itu menறi tidak menיבahkan untuk tanya seseorang yang dipanggap dan mempunyai teman yang cuman bisa berkorok carna hati yang ing air mustakmah juga ialah air yang digunakan untuk menghilangkan najis ini air yang digunakan untuk menghilangkan najis berarti cepluk aneh air itu jendengi mustak mustakmah contoh dengan umbah-umbah waktu umbah-umbah itu jendengkan pakai pancuran umbah-umbah bahayangnya pakai timbu, ini kelambi itu terlalu bergocok timbu, terlalu bergadah air saat timbu kemudian kelambis itu najis, yang tidak ada air ini, ini bentuknya juga garing tapi jeneng-jeneng najis kukumiyah jadi ini yang gerojok ini aku cek cebloan ini cebloan ini apa? jatuan ini, tetesan ini umpoh mau diadainya ini aku tidak lebih dari satu timba yang disokkan tadi ini aku jeneng air disokkan apa? disuntekkan disuntekkan jadi yang penting bagian ini pokok paham bahasa ini kurang bagus gunakan bahasa yang baik dan benar yang penting paham ini jadi ini gada kelambi najis terus ini gerojok dengan satu timba air suci dan mensucikan terus esore kelambi ditadai banyu ditadai timbu terus digerojok seret dengan mengirakan resepi banyu nang jiru pakaian satu ini terus turani banyu itu tidak lebih dari satu timba ini maka air yang mengisor ini ini sudah dibahas setelah ini air sisa ini mencucikan ini suci tapi tidak mensu jika jeneng air mustah mustahamal ini pokok tidak jika jeneng air ini ini air terus ini ini jeneng air lantai ini caranya sama kodok ini menggunakan air minggu ini lu lantai ini lah langsung di kuyang ini rondi tempat mulai tahu ini jadi caranya, diambil teleknya kotorannya diambil kotorannya terus digunakan alat yang ison dan garing tidak bisa kereweng, saat ini terserah tisu terus airnya bentuk dari kotoran tadi hilang terus tempatnya juga kering maka tempat ini dinamakan najis hukumnya najis secara hukum minggul lagi di cimune banyu di si kebiore yang penting mengalir nah sisa airnya dan kebiore ini ini air mustahak mustahak jadi suci tapi tidak masuk paham jadi yang diambil telek langsung dikebiore banyu 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 dengan kalau punya pakaian najis hukumnya artinya pakaian itu jelas najis tapi garing ketika dengan kek mesin cuci ya gitu pokok tempatnya ke cuci bahasanya tempat mesin dianyar mesin dianyar gung kenek najis tempatnya mesin cuci cuci terus dengan gerocok banyu sampai ampere sampai meluap ini aku pakaian makin suci tapi syaratnya najis hukumnya kelambi dan jis tapi garing kalau mamel masuk ya lihat terus ampere air lepas dari itu ini kelambi garing najis tapi garing ini kan anggil ini istilahnya ada yang berdek diudek terus gue dikiri tadi sampai nanti najis yang kek kelambi terus umbah terus terus gerocok banyu sampai ampere ini aku belum cuci karena ublekan semua dipakai dipakai yang nanggiru mesin cuci hukumnya jadi bayang ini kelambi yang tumpuk dilebuk dihub seperti rinsu mublek ini kan jadi najis karena najis tempuk-tempuk sepipis sembarang lalu dikirai satu-satu nganggur sanyo jadi sanyo dipanturkan dikirai satu-satu caranya karena tidak bisa suci tidak bisa suci karena berangkat dari najis yang bukan hukumnya bukan garing memang jadi kudu di suci ini satu per satu hati-hati ini jadi nak jenian pengen di ambere suci pakai dibuat najis hukumnya jadi yuk najis tapi tidak kering tapi yang umumnya melakukan itu sulit banget jadi iso yang dilebuk ber dikirai satu-satu walaupun dilebuk itu pengering ini bahasanya air mustakmal itu air yang digunakan untuk menghilangkan khadas atau untuk menghilangkan najis jadi tidak najis mungkin ini air itu najis ya ini jenian najis kalau disiram saat tiba maka air ini ini juga najis karena berangkat dari najis nah najis hukumnya ini mungkin ditujuk saat timbul terus ditadai mungkin hukumnya air suci tidak masuk saya ketika ini itu air mustakmal ditujukkan wal mutawiru permalif terus terus wal mutawiru lan banyu kang oa ay wamina hadilqus kismi dan ikus tengah saking iki iki panduman ma'u utai banyu al mutawiru kang oa apa ahadu awsofi salah sijini biro-biro sifatimah bima kelawan perkoro ay bisya yang tegasi kelawan suci-wici kholatohu kang nyampuri ma'u ma'u minato hiroti saking biro-biro perkoro kang suci yang na'u kang nyegah ikis ma'u muntak ma'u 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 Selanjutnya, kemengkan air mustakmal, air yang digunakan untuk khadas, menghilangkan khadas dan menghilangkan najis itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan Ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan Air yang berubah, salah satu sifatnya disebabkan dengan bercampur sesuatu yang suci Berubah sebab bercampur dengan sesuatu yang suci Yang bisa menghilangkan atau mencegah nama air tersebut contoh, banyak banyu sate gelas dengan banyu bulu Itu berubah, berubah warna, berubah rasa, lagi-lagi Dan itu menghukumnya air suci, tidak mensu jika enak banyak satu gelas dikei es teh teh kei es malah es diubi seger ini mungkin airnya berubah seperti keterangan ini, air itu berubah dengan salah satu sifatnya, nak dilepani es teh yu enak esy enak teh malah berubah teh anget kalau berubahnya ini sebab dengan sesuatu yang suci teh kan suci, dilepani malih warna teh nikumengke menjadi suci tidak mensucikan enak banyut dilepani kopi malih air kopi nikumengke diumbi rasanya makanya makanya dari air mutlak hilang jenak bintu kalau banyu satu gelas terus diumbi nikumengke nikumengke tidak dicampur tidak dicampur tidak dicampur mutlak terlalu 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 berubah makanya tidak mensu susu susu nikumengke berubah makanya suci tidak mensu syaratnya percampuran sesuatu harus suci nak bukai telek cili apa nak 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 nikumengke suci tapi tidak mensu jika kisian iku tendingalan kana ono obo atah goyuru owa au takdirian utawa takdiri baik perubahan ini kelihatan ataupun tidak tidak artinya gini coro takdiri takdiri kirokiro umpomo air ini putih bukai banyu kembang yang hilang rasanya kembang waranya kembang jadi panggah putih terus bukai bukani banyu nangkilas kita kan panggah banyu tapi aslinya enak kembang maka ini suci tidak mensu jika utawa banyu gula gula tidak tidak berubah jadi dicampur warnanya panggah banyu seperti mustakmal banyu banyu ceplokan air mustakmal panggah panggah air itu suci tapi tidak mensu adil mengetahui diantara jumpa diantara yang berpunggang seorang yang 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 lupa yang kembang kembang mawar al-mukoti ikan pegot al-mukoti rohikat ikan pegot ambuni wal-ma'il mustaqmali wal-ma'ilan banyu al-mustaqmali kang mustaqmali ikhtalakobil ma'i wal-ma'ilan banyu al-mustaqmali jenejang mustaено haiai пять year nhưng mo'a mengolam ngorain ya'd icrako fa'il namanya nak mengorangnya gak obo tahu조le Hai atlako Happy i Tlaqo Ismail aeg Cutraq gegar Banyu aliat as hybrid angka nagaệcar yang toon nopo tohul yur uwaimait dilihan mahar dumping syiahICE pertama pemerintah makhluk berjalanjir saya menyebabkan misal jadi kita berjalanjir dijumpai sejaknya kita berjalanjir tapi saja sesuatu kita kita berjalanjir dan kita tahu yang kita berjalanjir suci linggoir himareng liani ma sedikit malih apabila percampuran tadi itu cuma sedikit saya tiktok dan tidak menghilangkan nama air maka itu masih dikatakan suci dan mensu jika koyok banyuki konek banyu mawar tapi saya tiktok saya tiktok nah saya tiktok karena perubahannya saya tiktok maka air satu gelas ini panggah suci dan mensu karena saya tiktok jadi konek banyu konek barang yang podo warnanya cuma saya tiktok maka ini dikatakan masih suci dan mensu tapi konek wisake wisuci tidak mensu jika mungkin ada pertanyaan yang tiktok paham jadi yang terakhir ini suci tapi tidak mensu jika jika kalau percampurannya saya iti umpung banyuki kecelup pen ada pen lagi kan tidak berubah maka tetap suci tidak mensu jika konek banyu sing saidi musta'ma sing saidi tidak masalah baga suci mensu jika tapi tidak konek ake wisilah saat atas kan gede dikomengkir airnya musta'ma suci tapi tidak mensu jika bersama mungkir-mungkir te-betul barukah manfaat dia selamat Alhamdulillah.